selamat menikmati terimedannya oleh-oleh jadi gratis langsung saja mari kita masak bahannya adalah saya menggunakan 200 gram terimedan ini siram air panas jadi disiram saja jangan diaduk biar tidak hancur siram air panas langsung ditiriskan sampai kering kemudian digoreng setelah kering digoreng goreng sampai kering juga sampai warnanya kuning ke coklatan jangan gosong sudah mulai berubah warnanya setelah kuning ke coklatan siap-siap kita angkat angkat dan kita tiriskan nah sudah ya kita tiriskan setelah itu kita siapkan bahan baladonya atau sambalnya ini adalah 200 gram cabai merah 3 buah tomat dan 5 siung bawang putih karena tomatnya sudah banyak saya tidak menambahkan bawang merah ya pertama kita haluskan dulu bahan sambalnya ini tomatnya biar nanti cepat hancur saya potong-potong ya setelah itu kita haluskan tanpa menambahkan air ya karena tomatnya sudah banyak dan sudah mengandung banyak air saya haluskan dengan chopper andalan saya mitoshiba ch200 nah untuk menghaluskan itu butuh kira-kira 60 sampai 120 detik jadi 1 sampai 2 menit itu akan halusnya sudah cukup ya nah ini 2 menit kemudian seperti ini sudah haluskan nah sekarang kita panaskan wajan kita tes rasa dulu ya cobain dulu terinya ternyata masih asin lalu kita masukkan dulu cabai bawang putih dan tomat atau sambalnya kita masukkan ke sisa minyak tadi kita menggoreng terinya ya berarti minyaknya sudah membawa rasa asin juga ya jadi ini nanti penambahan penyedapnya harus betul-betul diperhitungkan biar tidak kuciwa biar tidak keasinan ya kita aduk-aduk sampai unsur air yang kita dapat dari tomat tadi ya itu habis supaya nanti sambelnya tidak mudah basi dan juga rasanya gurih dan juga tidak melempem atau tidak mudah lembek aduk-aduk aduk-aduk sampai sudah berminyak tadi kan minyaknya sudah cukup banyak jadi kelihatan surut tersisa tinggal minyaknya saja kita aduk sebentar lagi siap-siap baru kita masukkan teri yang sudah kita goreng kita aduk sampai rata sampai berminyak lalu kita cobain dulu ya tes rasa dulu sebelum kita tambahkan apapun setelah teri dan sambalnya bertemu masih asin jadi tidak perlu penambahan yang membawa rasa asin ini saya beri setengah sendok teh MSG atau micin dan satu sendok teh gula kalau yang tidak suka micin diganti saja dengan gula putih semua tapi bahannya sama dari tebu aduk-aduk aduk ini setelah rasanya oke sudah netral dan gurih endes baru matikan kompornya dan disajikan jadi tidak ada menambahkan garam ataupun kaldu bubuk karena sudah gurih dan asin bawaan dari rasa teri medannya nah teman-teman demikian resep kali ini sambal atau balado terimedan yang endes surendes nandes udah cukup ini aja kasih nasi anget lalap timun atau petai atau jengkol wow demikian demikian ketemu lagi di resep-resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara mantul 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 banget Terima kasih.